ya Allah bagi ini visualisasi Mama Atip, mari Jom Mama Atip, di pelebuhan ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG menyebut ancaman atau potensi tsunami yang diakibatkan oleh erupsi gunung ruang masih ada lembaga ini merekomendasikan jarak aman sejauh 6 km dari puncak gunung ruang hingga sebagian kecil sisi barat Pulau Tagulandang sehingga warga yang berada di lokasi tersebut harus diungsikan merujuk pada sejarah, erupsi gunung yang terletak di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara ini pernah memicu tsunami setinggi 24 meter dan menewaskan sekitar 400 orang pada 1871 lampau adapun dalam perkembangan terbaru, PVMBG mencatat pergerakan erupsi gunung ruang masih akan terjadi lantaran aktivitas kegempaan belum stabil dan berdasarkan laporan di lapangan masih terjadi hujan abu serta hendapan awan panas di area sekitar gunung kronologinya, kata Tias, dimulai dari gempa tektonik yang tercatat di Pulau Maluku bagian barat Pulau Doi pada 9 dan tanggal 14 April tahun 2024 selanjutnya terjadi peningkatan aktivitas kegempaan yaitu vulkanik dalam yang tercatat cukup signifikan mulai dari 5 hingga 146 kali rentetan kegempaan itulah, sambungnya, yang mendasari PVMBG menaikan level atau status gunung ruang dari normal ke waspada kami menaikan status gunung ruang pada tanggal 16 April tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan memasukkan rekomendasi bahaya sejauh 2 km radius aman dari pusat aktivitas gunung kemudian pada tanggal 16 April lanjutnya PVMBG kembali mencatat erupsi sekitar pukul 13.37 waktu Indonesia Tengah atau beberapa jam setelah menaikan status gunung ruang menjadi waspada namun, intensitas erupsi lemah dengan ditandai asap putih dari pusat aktivitas di daerah Kawah yang dilanjutkan erupsi berikutnya pada pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah kemudian erupsi-erupsi ini terjadi cukup intens sehingga kami mempertimbangkan kenaikan level menjadi siaga pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah selamat menonton! selamat menonton! terima kasih kembali